Ya terima kasih Anda masih di Berita TV-mu. Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah peringatan bulan pengurangan resiko bencana. Kegiatan tersebut digelar di berbagai institusi, diantaranya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang didapuk sebagai tuan rumah dalam membahas peran perguruan tinggi membangun ketangguhan desa. Geografis Indonesia yang berada di lingkaran api atau ring of fire dalam peta kebencanaan dunia mengharuskan bangsa Indonesia siap dalam menghadapi kebencanaan. Bencana yang beruntun menimpa bangsa ini harus menjadi pelajaran berharga agar bangsa Indonesia lebih siap. Menyikapi hal tersebut kegiatan peringatan pengurangan resiko bencana nasional menjadi sebuah keharusan yang dapat dilaksanakan di berbagai daerah di tanah air. Seperti halnya kali ini, Provinsi Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah kegiatan peringatan pengurangan resiko bencana nasional yang berlangsung 21 hingga 25 Oktober di Kota Medan. Peringatan bulan pengurangan resiko bencana bertujuan untuk mengurangi indeks resiko bencana pada kebupaten dan kota, mengambil tema aksi solidaritas untuk NTB dan Sultan melalui kemintraan pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Dalam peringatan itu, Momadiyah Disaster Management Center atau MDMC menjadi salah satu elemen dalam peringatan yang berlangsung selama 4 hari di kawasan Astaka Sport Center Sumatera, Jalan Willem Iskandar Medan. Untuk menyukseskan peringatan bulan pengurangan resiko bencana itu, MDMC bersama Universitas Momadiyah Sumatera Utara menggelar seminar dengan topik peran perguruan tinggi dalam membangun ketangguhan desa. Seminar yang menghadirkan anggota Pimpinan Pusat Momadiyah Hajriyanto Yetohari, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Momadiyah Budi Setiawan, Direktur BNPB Lili Kurniawan, dan Rektor Umsu Agusani. Rektor Umsu Agusani mengatakan kerjasama antar Lembaga Penanggulangan Kebencanaan dengan Perguruan Tinggi perlu terus dilakukan. Umsu sebagai Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah siap untuk membantu pembentukan tim di kawasan yang diduga rawan bencana. Sumatera Utara ini adalah daerah yang duga rawan bencana keempat. Maka itu sangat depan nantinya, dalam diskusi-diskusi ke depan, kita bisa menutup kantong-kantong kegiatan dalam rangka penanggulan bencana di daerah tersebut, baik itu di kisaran Tapanu di Selatan maupun di Sibolga. Ketahu beberapa waktu lalu juga Sibolga dikecap oleh lembaga yang berkekuatan 4, sekian. Mudah-mudahan ini juga nantinya MDMC bersama beberapa pembentukan tinggi dan juga MDMC wilayah bisa melakukan kajian untuk kita melakukan bagaimana kita bersiapkan kita untuk menghadapi bencana-bencana pada masa kendatang. Sementara itu, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah Hajrianto Yetohari dalam sambutan dan presentasinya menegaskan sudah saatnya Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Sudah sampai pada tataran hidup di lingkar dalam cincin bencana ring of fire. Kita hidup di ring of fire. Jadi memang kita hidup di sebuah kawasan yang potensinya sangat besar untuk terjadi bencana. dan akhir-akhir ini potensi tersebut memang mengaktual. Jadi bukan hanya berhenti pada tataran potensial, tetapi memang pada sudah sampai pada tataran aktual dari Rombok, di Gunungan, Palu, dan beberapa tempat yang lain. sehingga dengan demikian memang bangsa ini harus menjadi bangsa yang memiliki ketangguhan menghadapi bencana. Secara mental, orang yang tangguh bencana, abad, gigi, kokoh, tetapi juga secara skill dia memiliki ketangguhan menghadapi bencana. Seminar sehari peran perguruan tinggi dalam membangun ketangguhan desa dalam menghadapi bencana itu diikuti dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan. Sehful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.